Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita datang ke planet ini Dan kembali lagi padanya Tidak ada yang lain Ketika kita tiba di planet ini Dengan cara kita Mungkin kita akan berlangsung Selama 100 tahun 80, 40 Atau mungkin hanya 8 tahun Bepiode hidup kita Semua yang berbeda Aneka peristiwa terjadi di dunia Membuat kita tertarik Dan mengerahkan semua kekuatan Untuk mendapatkannya Dan sebagian besar tergolong batil Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Kita berasal dari Allah SWT dan kembali kepadanya Itulah yang hak, kebenaran yang sesungguhnya Orang-orang di abad ini tidak pernah tertarik untuk mengetahui dari mana mereka berasal Dan kemana mereka akan pergi Mereka hanya tertarik pada dunia Apa yang mereka sentuh dalam hidup ini sampai mereka meninggal Mereka pikir 60 atau 70 tahun itu banyak Mereka juga berpikir bahwa mereka dapat menikmati sendiri masa hidupnya yang pendek ini 60, 70, kurang atau lebih Orang yang berusia 90 dan 100 tahun sulit sekali ditemukan Di mana kalian berada sebelum hidup di dunia ini Kalian semua berada dalam kehadiran milahi Kalian berasal darinya Kalian datang dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh Sampai kalian merupakannya Apa yang membuat kalian lupa Itu disebabkan karena kalian tidak percaya Jika kalian percaya, kalian akan mempunyai rasa ingin tahu dalam hati Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi Tetapi orang-orang tidak pernah menggunakan akalnya Mereka hanya tertarik pada waktu hidup mereka yang singkat itu Dan segala yang ada dalam kehidupan ini Sedemikian rupa diarahkan sehingga orang tidak akan tertarik pada masalah spiritual dan kehidupan spiritualnya Segala yang telah terjadi atau terjadi pada saat ini Hanya akan membuat kalian tidak tertarik terhadap tempat asam Kalian tidak akan bertanya dari mana kalian berasal Dan ini adalah masalah besar bagi umat manusia Kalian melihat air sungai yang mengalir Lalu kalian bertanya dari mana sungai ini mengalir Murni atau tidak Untuk air kalian yang bertanya Tetapi untuk dirimu Walaupun kalian mengalir setiap hari bagian sungai Kalian tidak tertarik untuk bertanya Dari mana aku berasal Kemana aku akan pergi Jawabannya adalah seperti yang tadi telah kita bicarakan Kalian berasal oleh Allah SWT Dan akan kembali kepada Allah SWT Waktu kita sangat singkat dan penuh dengan daya tarik yang tidak akan membiarkanmu mencari segala sesuatu tentang kehidupan abadimu Dan kehidupan abadi itu adalah bersama Allah SWT Dialah yang maha kekal Dan jika hambanya meminta keabadian Maka dia akan menyandankannya dengan suatu cahaya Dan dengan kekuatan tertentu membuat minatnya akan berubah sedikit demi sedikit Kemudian kalian akan mencapai satu titik Dimana kalian akan mengerti Dari mana kalian berasal Dan kemana kalian akan pergi Ada suatu rencana Di dalamnya tertulis dari Allah SWT Dan pada rencana yang lain tertulis Menuju Allah SWT Kalian harus berusaha menyerahkan diri untuk Allah SWT Kalian harus berusaha untuk memaksa egomu agar hidup untuk Allah SWT Dan belajar memahami bahwa kalian berasal dari Allah SWT Dan akan kembali kepadanya Aku tidak pernah menaruh minat padamu di kehidupan ini Aku hanya tertarik pada Allah SWT Aku datang dan melangkahkan kakiku di balik ini Dan setelah beberapa saat kakiku akan diambil dari bumi ini Dan di arah menuju arah tertentu Menuju arah yang tak dikenal Mungkin ke suatu tempat dimana tidak ada lagi arah tertentu Wahai kalian, siapa yang menentang keseruan Allah SWT Akan pergi menuju arah yang salah Oleh sebab itu, orang yang memahami hal ini Tetapi tidak menjaganya akan diberi hukuman Di hidup yang singkat ini Kalian harus memahami segala yang telah terjadi Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selamanya Berhati-hatilah terhadap apa yang kalian lakukan disini Apa yang kalian tanam disini Kalian akan menjadi kuat dan penuh kepuasan dan kenilmatan Wahai kalian, berusahalah untuk membuat egomu berkata bahwa Kita semua merasakan oleh Allah SWT Dan kita mengganti aluat, mengisi bensin Lalu berangkat lagi menuju syurga dalam pesawat antarisa kita Setiap orang mempunyai kendaraannya mas nasib Seperti perahu yang telah dianggirakan kepada Sayyidina Nuh Kalian boleh memasukinya dan pergi dengan bebas menuju ke harga nilai Semoga Allah SWT mengampuni kita dan membuat kita mengerti Sudah jelas kita berasal dari Allah SWT Dan akan kembali kepadanya Wahai kalian, hiduplah untuk Allah SWT Bekerjalah untuk Allah SWT Jadilah untuk Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih